Senggol dong Ekran bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi dengan kita Dua koteluk Dari Ahes Dan kita akan mereview senapan Ngetes Oh ngetes Ngetes ternyata kan Ngetes senapan angin Bocap F.E.Kron 500cc F.E.F.E.K. Airgun F.E.Kron F.E.K. Royal Terus F.E.K.Apanda Yang penting ini F.E.K. Crown F.E.K. Crown F.E.K. Airgun Ya misalnya itu kalau merek itu kan Kita mau kasih merek apa aja itu kan bisa jadi Gitu kawan Bukan tulisannya saja Malah tambah muda Yang sulit kan buat ini Ahs Gak usah langsung Akurasi aja Kita langsung tes akurasi dulu Setelah itu kita berbincang-bincang saat Untuk senapan ini Oke Udah di ting? Ya udah dong Oke Di zoom Ini jarak berapa Mas? Jaraknya kurang lebih 30 meteran Kurang lebihnya 30 ya Oke Kita coba Kita coba TAK TAK Loh itu magazinnya kamu isi berapa tadi Kok gak diisi malahan Oke Ini sudah Wah jangan bakas magazin yang penting akurasinya Sip Ini saya beda-beda Beda-beda apa? Bedikan ya Oke udah dua kali Oke Tadi Tiga kali Tiga kali Empat lah ini Tadi udah tiga kok Tiga lagi Tiga Ya empat Tadi kan sini Ya kurang lebihnya itu Jijil Satu Dua Tiga Empat Bener empat Sini Empat Nah oke Pandas kena Oke yang penting Itu tadi di tekanan angin 2400 Ini tandanya udah Habis Oke Diisi lagi Mas Diisi lagi Diisi Tadi Tutar ngisi Di tekanan angin 2400 Ini kita Coba sudah berapa kali tadi Empat kali ya Ini sambil tak Tengok ini Empat kali shoot Hati-hati Satu strip Satu strip Wah ini Agak Lumayan boros Setelan powernya ya Tapi kok Coba hitung lagi Ini berapa Tadi kan Kurang Greget Satu strip Satu strip Bener Iya Hitung lagi Ya itu kan Ya nanti ini loh Nanti pas nimbai Ini hitung-hitung Mulai dari Lagi ya kawan Satu magazine ini Ini isi satu magazine Tadi 2400 Ini 2300 Pas ya 23 pas ya Pas Coba Kita coba Kita hitung lagi ya Karena tadi Isi magazine Ini kan Kalau magazine habis Berarti ya 14 kali tembakan Seperti itu kawan Oke Satu Dua kali Kena Tambahin lagi Tiga kali Tiga kali Empat kali Oke Empat kali Kena ya Ini kayaknya Ada angin Tidak putar Tidak apa-apa Mending-mending ambil geser Oke Udah 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 Oke Kalau angin kencang Seperti ini kawan Jadi Ambilnya Agak di sampingnya 5 kali 5 kali Sudah oke 6 kali 7 kali Oke Tidak masalah akurasi Jangan dilakukan lagi dong Tinggal ntar Di Apa namanya Untuk tinggal akurasi Kan ntar juga dites Iya Pastinya dites Terus itu juga Tergantung skillnya Ya kan Skill penembaknya Oke Seperti itu Langsung di Di adepin ke sini Ini ada isinya Apa enggak Oke Enggak Enggak ada Ini safety Oke Kita coba Nah ini udah Ada Apa nih Perdamnya Jadi ini emang Suaranya ya Senyap Ini coba kita Enggak pakai perdam Tadi kan pakai perdam Suaranya kayak gitu Wah Enggak ada cancel Wah ini Cepat dulu Maka jean Maka jean cepat Biar safety Oke Tembak ke bawah Ke bawah Iya Wah Kencang sekali Iya Makanya boros Makanya kok anginnya Pada boros Gitu ya Oke Seperti itu Ini untuk larasnya mas Ini kita mulai dari laras dulu Larasnya ini pakai laras apa ya Laras baja Baja Simples Panjangnya 65 Oke Larasnya panjang 65 cm Dengan alur 12 Odenya 13 Oke Alur 12 Odenya 13 Terus ini kok Cincinnya dulu Ini kecetnya kok kayak gini ya Emang dibuat seperti ini mas Oke Oke Ini dibuat kayak agak keluntuhannya Kalau mau yang polosan Stok ada Tenang saja Itu malah Buatnya gampang sekali Kalau yang polos Jadi malah Kita jual Melainakan yang polos ya Iya Karena itu dia Simple Iya Gitu Cara membuatnya itu Gampang Makan waktu banyak Kalau ini kan Nah Nonton Nonton Ah Iya Oke 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 Ini kok ada disini Apa ini Itu namanya tutup falep Atau Biasa disebut Orang-orang sana itu Extension falep Terus ini kok Apa namanya Dikasih lubang gitu Apanya Ini Oh ini Ini gunanya Dikasih lubang Memudahkan Saat Melepas Melepas Kan pasti Namanya Buatan manusia Pastikan ada Rusaknya Pastikan Iya Sebagus apapun Pasti akan rusak Gitu ya Jadi Perempuan aja Bisa kamu rusak Apalagi ini Ini kan Bungkarnya gampang Tinggal Buka laras Terus muter Dikit-dikit Gak usah Buka tabung Gitu Oke Kalau yang tipe Obeng Min kan Dia kan Lada suri Oke Kalau yang Ini Jadi Memudahkan Memudahkan Oke Seperti itu Terus ini Tabungnya ini Pakai tabung Oh Venom Nah ini ada 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 Apa namanya Tulisannya Ini Venom Ini saya paham Ini 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 Jenung Ini ya Nah ini Kayak Kayak apa ini Yang Jenung-jenung Itu Jangan Disebutkan Menuk Menuk Nyenuk Nyenik Oke Saya rasa Bakas ke situ Kita bakas Ini Ini untuk Popornya Mas Popornya Ini Yang versi Tumbul Kelihatan kan Tumbul Terus Versi Tumbul Kok Grafirannya Rapi nah ini ya kawan F-Ecron ini dia bukan ukiran tangan ya tapi ini pake alat grafir jadi dia lebih rapi ya kalau dari sini cepara kan nutuk gitu ya ukirnya kan pake tangan kalau ini ukirnya pake grafir jadi dianya itu ya dianya itu yang apa namanya yang punya punya itu loh kawan kalau di sini kan ciri khasnya ukiran itu yang punya apa sih yang ngara ini apa seni nyeni nyeni-nyenun seninya ini kan jadi bukan seni orang gitu kawan jadi seninya ini seni komputer ya iya iya oke oke udah zamannya komputer ini ada setelan pipinya juga ini kalau setelan pipi jadi kalau bidikannya kurang kurang oke bisa disetel nah ini kan dudukan teleskopnya biasanya ada yang tinggi ini kan pandai jadi kalau tinggi ini butuh gini biar biar namplai gini itu pas gitu ya nah pas biar enak kalau gak enak dikasih micin dikit aja dikit aja sudah enak oke seperti itu dan ini kok triggernya kayaknya triggernya match ya ya tentunya triggernya match jadi dia lebih enteng enak oke kita coba lagi pakai kuku aja ya pakai kuku kuku ini kan lantur coba ini mas pakai ini loh ya coba tarik-tarik kok penasaran nih loh ini untuk kawan-kawan yang masih pemula ibaratnya kayak gitu ini jangan di jangan di hadapin ke orang-orang gitu ya safety kalau mau gini hadapin ke bawah kalau gak ke bawah ke atas ke atas jangan ke orang gitu yang penting soalnya ini safety banget untuk triggernya safety sensitive sensitive karena trigger match itu sidik ledos oke tutur sidik ledos ini apa ini ini ada setelah powernya nah ini setelah power segini itu bukan cuma variasi ya oh bisa diputer kawan bisa dong namanya setelah powernya harus bisa diputer mas ini bisa diputer ke kanan bisa ke kiri bisa kalau ke kanan kalau ke kiri ini ini bisa lepas ini lepas gitu ya kalau terlalu banyak ini kita taruh masukin lagi tekan putar ke kanan oke ini bukan bukan rusak ya kalau kalau lepas lepas ini bukan rusak kawan ini rada sulit parnya apa namanya keras oke kan biar powernya dapat biar buruan apa big game-nya roda empat roda empatnya biar oke seperti itu kawan itu tinggal di setting di bagian belakangnya saja itu oke oke untuk apanya lagi nih yang saya komplain ini kok soalnya ini sudah oke semua kawan ya saya mau komplain gini mas tentang senapan ini ya ini saya benar-benar ketipu dengan senapan ini ketipunya gimana gimana ketipunya harga murah kualitas sultan saya ketipu itu ya banyak di komen komen kawan-kawan itu harganya segitu murahnya kualitasnya oke kena tipu sama toko disini kayak ibaratnya apa ya kena biasanya brand brand orang brand-brand sebelah kan kalau harganya murah itu pasti kualitas kurang oke itu bisa jadi ya kita kan gak menjelekkan sama lain kawan brand-brand sebelah intinya itulah ya itu intinya pasti pada tahulah oke ini harga murah kualitas nomor satu lanjut lagi untuk ke kemana ke amerika harganya ini masih harganya ini cuma 2.700.000 rupiah loh harga segitu ini harga bisik-bisik ya kawan untuk harga normalnya berapa ini normalnya ini di pasarannya ini kan semi C&C di luar sana ya kisaran 3.500.000 ada yang 4.000.000 kalau di sana-sana sana suwana-sana ya oke oke itu kok kamu kok berani nurunin harga segitu banyaknya ini gimana enggak masalah kalau tentang harga yang penting kawan-kawan puas gitu ya yang penting puas kepuasan kawan-kawan itu kita memersatukan seperti itu kawan dan cara pembeliannya ini masih oke cara pembeliannya ini ada kami sediakan 2 cara pertama COD kalau COD ini terangin aja kalau COD persaratannya ya baik tempat persaratannya mudah sekali kawan enggak perlu DP enggak perlu apa-apa gitu enggak bisa DP enggak usah enggak usah DP cukup foto KTP yang sesuai dengan alamat itu udah untuk tanda jadinya ya seandainya KTP enggak sesuai dengan alamat bisa dipinjamkan pada istrinya pinjam sama punya istri kalau punya istri masih enggak sama tetangganya ya kalau boleh tetangganya kurang safety sih menurut saya nanti malah ada cek-cek antara tetangga gitu ya mending mending itu di DP 100 200 300 enggak masalah untuk tanda keseriusan gitu kawan gitu oke DP kami enggak perlu banyak-banyak intinya untuk tanda jadinya kalau bisa sih ongkos kirim kalau enggak bisa kalau enggak berkenan 100 200 enggak masalah gitu kalau ibaratnya ibaratnya kan kita baru ada uang segini ntar kan pas waktu barang sampai yang penting ada uang gitu kawan intinya itu seperti itu oke oke seperti itu dan ini kita kita apa pembeliannya itu bisa COD dan transfer langsung ya kalau transfer langsung tadi kan baru COD sorry kalau transfer langsung langsung transfer ke rekening kami yang ada di sini atas nama Abdullah itu bisa dilihat ya atas namanya Abdullah itu rekening kami kami sediakan 4 rekening 1 BCA BRI BSI Mandiri dan 4 kan saya 2 kamu 2 iya udah 4 ya 4 dengan atas nama Abdullah semua selain atas nama Abdullah bukan rekening kami bukan rekening apapun alasan kalau bukan atas nama Abdullah itu bukan dari kami gitu ya seandainya yang BRI rusak bisa ke BSI seandainya BSI rusak bisa ke BCA seandainya BCA rusak bisa ke Mandiri nah gitu ya tenang saja oke oke seperti itu untuk review kali ini kita akan akhiri dulu ya kawan untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini semoga dilancarkan rezekinya disehatkan badannya dan dimudahkan dimudahkan untuk apa yang penting kita mendoakan yang baik-baik saja gitu oke ulangi lagi harganya biar tambah mantap harganya cukup 2.700.000 sudah sama kelengkapannya 2.700.000 rupiah saja oke seperti itu ya kita akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu dan salam cedera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati